Berjumpa kembali dengan Swan Tutorial Channel Video kali ini saya akan berbagi tutorial 3 detik membuat garis di Microsoft Good Oke, saya mulai ke pembahasannya Langkahnya adalah kita buka dokumen seperti ini Saya akan membuatkan garis pada cop ini Nah, bagaimana cara kita membuat Garis di Microsoft Excel Di sini ada beberapa cara yang ingin saya buat Garis dengan cara cepat dan mudah Di sini ada 5 cara Yang pertama, kita hanya mengetik Tanda pagar sebanyak 3 kali Lalu kita tekan enter Tapi, kursornya kita tempatkan di bawah seperti ini Kita ketik di sini tanda pagar 3 kali Nah, setelah kita mengetik tanda pagar seperti ini Tekan enter Nah, hasilnya seperti ini Jadi, secara otomatis garis pada dokumen ini Sudah muncul seperti ini Selanjutnya, saya akan membuat lagi garis Dengan cara menekan Atau mengetik tanda strip atau tanda penghubung sebanyak 3 kali Seperti ini Nah, setelah itu kita tekan enter Nah, hasilnya seperti ini Ini ada garis seperti ini Selanjutnya Kita ketik tanda sama dengan sebanyak 3 kali Setelah itu kita enter Nah, hasilnya seperti ini Jadi, garis ini sudah berhasil kita buat Selanjutnya, kita tekan lagi tanda penghubung di bawah Seperti ini Sebanyak 3 kali Dan kita tekan enter Hasilnya seperti ini Dan yang terakhir Kita hanya menekan tanda bintang Sebanyak 3 kali Lanjutnya, kita tekan enter Nah, hasilnya seperti ini Jadi, garis ini sudah berhasil kita buat Baik, garis yang pertama Kedua, ketiga, keempat, dan lima Sesuaikan dengan keinginan Garis mana yang kita ingin gunakan Semoga dapat bermanfaat Jangan lupa subscribe Terima kasih